Intro Ya teman-teman jumpa lagi hari ini kita mau bincang-bincang nih dengan Pak Payan Ya terkait dengan program bonsai kedepannya Yang perlu kita informasikan ya kita mendengarkan keluh kesah ya keluh kesah para petani yang ada di setiap kelompok tani yang ada Karena ada memang itu perlu dibahas karena memang kendala-kendala di lapangan ya terutama di sawah ya Pak Payan Terus terkait mungkin dengan pemasaran atau yang apa ya teman-teman bisa simak nanti Nah jadi tim kami khusus dari The Max ya menelusuri apa-apa kendala yang ada di masyarakat Dan harapan kami dengan kehadiran kami ini minimal bisa membantu terkait dengan pemasaran atau yang lain Jadi nah ini penting kami berbagi dengan teman-teman semua Terkait dengan perawatan segala macam Termasuk juga mungkin nanti terkait dengan kelanjutan ke depannya Dengan pameran The Max ya Event The Max akan diselenggarakan dimana Door price-nya apa saja Kelas-kelasnya apa saja Ya harapan kami bisa memotivasi teman-teman semua Di masyarakat Betul Pak Yan? Betul Nah Sehat selalu Pak Yan Dengan Pak Yan siapa? Pak Yan Partel Pak Yan Partel Nah dipanggilnya Pak siapa? Pak Indra Pak Indra Jadi beliau ini Pak Wayan ini sebelum kita jauh berbincang-bincang Nah Pak Yan ini bergerak di petani Jadi di petani ini beliau tentunya budidaya ya Budidayanya itu lebih mendalam kita akan tanya langsung Nah apa kendalanya, apa permasalahannya, apa yang kita bisa bantu Ya harapan kami sih Petani ini, petani bonsai ini khusus The Max ini ya harapan kami bisa maju Jauh Nah tentunya dalam perjalanan ini pasti ada kendala-kendala Ya Pak Yan ya? Ya Pak D Nah Pak Yan sebelum kita mulai nih Nah lebih jauh Pak Yan ini sebenarnya menggelut bonsai sudah berapa tahun? Tahun 2020 2020 2020? Baru mulai bonsai Menawal Pak Yan mulai bonsai itu kenapa? Karena pirus atau karena memang keingin sendiri atau karena dari asutan teman? Awalnya saya itu dongkel-dongkel dulu Awalnya Dongkel? Dongkel Dongkel-dongkel bahan loa itu Karena sekian Nah awalnya Pak Yan senang bonsai itu dari mana? Dari media? Atau dari teman? Atau dari mana? Dari nonton Youtube aja dulu Oh nonton Youtube Oh nonton Youtube Terus Youtube-nya siapa Pak Yan tonton? Youtube-nya Pak D Oh berarti Senang awal bonsai itu Pak Yan karena nonton Youtube Dan sampai itu memang punya bakat sendiri ya Bakat sendiri Artinya memang hobi ya sebenarnya di bonsai ya awalnya Senang aja Dengan nonton Youtube Bayangnya tamah terangsang Terus terus apa yang dilakukan? Dongkel Awalnya dongkel Terus Ngidupin Ngidupinnya itu susah Banyak ya gak yang mati Oh pon apa? Loa sama seru Pak Yan dulu nyarinya dimana? Banyak di sawah-sawah sini Banyak ada Oh berarti Berarti ngerusak ini dong Ibre Gitu Enggak Anu hama itu Pak D Oh ada yang dipingin-pingin Pertani jagung itu Oh gitu Terus? Kan Di babat-babat gitu Ada yang di Parit-parit itu Jalan-jalan air itu Ya Tapi itu kan Biasanya kan tumbuh Biasanya ya buat Buat Teman-teman semua Yang berburu nih Pak Yan Memang dibilang hama Tapi hama ini kan tumbuhnya juga di tanah kan Tentunya Kalau kita bicara pematang Sawah Atau parit Dia tumbuhnya kan di pinggir-pinggir itu kan Pinggir-pinggir sungai itu ya Atau di pinggir-pinggir Gundukan pematang sawah itu ya Ada Kadang juga ada yang di Ini yang Bekas-bekas Anu rumah-rumah Anu itu Yang diem lama Oh itu kan Tidak ada kendala Cuman kalau di pematang sawah itu Kalau kita ambil Pematang sawah kan rusak Pak Yan Petaninya ngasih izin kok Oh gitu Tapi abis ngambil itu ditempel lagi Oh diperbaiki Oh ini yang perlu Jadi Kalau teman-teman diizinkan ngambil Bahan yang ada di sawah Atau di mana Berarti Pak Yan itu Apa ya Harus memperbaiki tempat ya Yang sudah di Ambil Bongkar itu Ambil Ambil Terus Ditanam lagi Berarti ya Kalau petani Enggak ngasih itu Petaninya Malah senang Diambil itu Senang Oh senang Tidak Tidak mengganggu tanaman jagung Itu loh Pak De Iya betul Karena memang Pak Yan Menggeluti di Petani jagung Iya Wah ini jagung berat Petani jagung memang Jagung mahal Pak Yan ya Sekarang tidak mahal Kenapa? Banyak musim panen sekarang Jadi dari jagung itu Karena banyak panen murah Agak murah lah ya Berarti telusurin Pak Yan terus Kembali Berburu di sawah-sawah Terus akhirnya gimana endingnya Artinya terakhir itu Banyak yang mati Yang gak bisa ngidupin Terus akhirnya apa yang Pak Yan lakukan? Akhirnya saya gini Ada yang hidup itu Saya tukar Pohon lima Saya kasih satu pohon Oh ditukar Terus Pak Yan, waktu Pak Yan Dongkel itu kan dongkel nih Habis dongkel itu Pak Yan Untuk menghidup itu pakai media apa? Nah itu belum tahu Medianya Pak D Waktu itu 6 pakai media apa? Pakai media yang nyari Di sungai Di parit-parit itu Oh lumpur-lumpur Kayak apa ya Pasir yang halus dia Kayak lumpur dia Pasir campur tanah Itu dipakai Itu bagus Pak Yan Kalau pakai media awal Untuk menumbuhkan dongkelan Itu kan bagus Tapi Anu jarang juga yang mau hidup busuk Kebanyakan busuk Busuk ya Karena kelemapan ya Terus yang berhasil Yang hidup itu dari mana? Dari media apa? Sama dari media itu juga Tapi ada yang hidup Ada yang setengahnya Oh itu rezeki Rezeki lagi munjur Berarti hidup Rezeki lagi apa? Mati Terus Untuk saat ini Pak Yan Poan apa aja ditanam ini? Karena kan udah lumayan lama nih 2000 Dari tahun 2000 ya? Berkembang-kembang sampai sekarang 2024 nih Mayat Dari tahun berapa Pak Yan? 2020 2020 ya? Waduh udah 4 tahun 4 tahun Dari selama Penanaman Poan Apa kendalanya? Kan Pak Yan sudah mulai nih Berbudidaya ya Sekarang budidayanya Untuk dapat hasil maksimalnya apa? Nyangkau atau gimana? Awalnya Saya itu Dapat minta Dari potongan pruning itu Pak Di Maksudnya? Sanjang Potongan pruning Maksudnya kan Dulu awalnya kan dongkel nih Stok dongkel dong gitu Stok Berhenti dongkel Itu berhenti dongkel itu dari mana? Kok kenapa bisa berhenti? Pohonnya gak ada yang Di pasaran itu gak ada yang Berarti Pohon yang kita tanam selama ini ada Kita cari pasarannya Kurang Kurang Ditawarin juga gak ada yang mau beli Jadi ada muncul rasa kecewa Iya Pak Di Rasa kecewa terus rasa apa lagi? Tuh gimana? Kedepannya nih Mau dijual gak laku ya? Kedepannya Kalau ini terus Enggak berani berbudidaya Enggak bakalan jadi duit Oh gitu? Enggak jadi duit katanya Benar-benar Terus akhirnya Dari mana insurasi Pak Yan Kok bisa nyari apa? Potongan itu Gimana cerita tadi? Awalnya saya kan main ke rumah Teman nih di depan tuh Yang Cak Di tuh Pas kebetulan Cak Di nya meruning Pohon Sanjang Nah itu potongannya itu Saya bawa pulang sini Saya tanam Tancap-tancapin itu Terus? Medianya juga saya minta dari Cak Di juga Media apa itu Pak? Dikasih pasir itu bekasnya Ganti media itu Oh Pasir Malang Iya Terus? Itu saya tancap-tancapin Terus hidup Terus selanjutnya? Hidup saya tanam Di sini Di teras Teras kebun Di teras Depan rumah Pakai polybag apa di bawah? Apa yang nanamnya? Dulunya pakai polybag Setelah hidup Baru saya tanam di tanah langsung Oh dan nanamnya pakai apa? Mungkin tanam langsung Ditanam begitu Atau ada alasan di bawahnya Atau gimana? Di bawahnya Saya kasih genteng dikit Pak D Oh Cuman genteng Berarti abis di polybag itu diangkat Ada akar Ada akar Akar Terus waktu nanam itu Ke akarnya ini Ada medianya apa kosong? Apa akar saja Ditaruh begini Di tanam Dengan alasan genteng itu? Akar aja Pak D Langsung Dikasih genteng Dikasih genteng Iya Maksud Pak ya Ngasih genteng itu untuk apa? Biar akarnya Bawahnya kasih genteng Biar akarnya Menyebar gini Ke samping Biar enggak turun langsung Berarti Pemberdayaan Sesuatu Artinya apa adanya Yang ada di masyarakat ya Sisa genteng Wadidoh bukan genteng baru ya? Sisa-sisa genteng Atau pecahan genteng Iya Pecahan genteng Ada pecahan keramik juga Dipakai Iya Saking pinginnya punya bonsai bagus ya? Nah terus ide itu dapat dari mana? Ide itu dari Youtube saya lihat Kembali Kembali ke Youtube ya? Iya dari Youtube Berarti kan Youtube itu Manfaatnya luar biasa Pak Nia Untuk berogim Benar-benar Itu menginspirasi Pak D Iya ya Jadi sampai sekarang Pak Nia lakoni Dan punya ada hasil Terus sekarang berapa program Banyak punya? Sekarang program saya dulu itu Saya udah dongkel-dongkel Karena dibikin gubu Lagi-lagi Oh gitu Dicabut Terus dibawa kemana Pak ya? Dijual Ada yang laku Terus dari cangkokan itu Hasil setek itu Udah paling mahal jual berapa? Ada yang satu setengah Bahan ini Ada yang sembilan ratus Dahlah kujual Oh bisa jual kan? Dari mana jual? Gimana cara jualnya Pak ya? Itu dari Gini juga Dari Dari mulut ke mulut Teman ke teman Iya iya Oh begitu Berarti Pak Yan selama ambil muan saya Sudah merasakan dong Untuk hasil ya Iya ada dikit Pak D Tamah semangat lagi Nah Membludaknya Pak Yan Semangatnya berambisi tinggi itu Dari mana Pak Yan? Kok bisa Langsung Melodak-lodak Pengen puan banyak Itu kenapa? Dari motivasinya jualan itu Atau dari yang lain? Saya Pengen punya pohon banyak Itu kan Gini Pak D Biar Gini nanti Pakai Nah Dari Bisa dijual Itu ke depannya Investasi Investasi Iya iya Oh Berarti Pak Yan selama ini Punya angan-angan Nanam pohon banyak itu Untuk investasi Iya Untuk ahli tua ya Iya Untuk ahli tua Nah Tentunya buat teman-teman Juga sama ya Jadi Perlunya Seperti pengalaman Pak Yan Untuk Investasi Iya Untuk investasi Itu keren Pak Yan Terus sekarang udah banyak punya pohon Berapa pohon banyak? Kalau sekarang Pohon ada Sembilan puluhan Tadi Sembilan puluhan? Sembilan puluh pohon Sembilan puluh pohon? Iya Wah banyak juga nih Sembilan puluh pohon Pak Yan Itu nih lewangnya Kalau dihitung Satu juta Sudah Sembilan puluh juta Pak Yan Ya Kalau satu juta aja Kalau lima juta Wah itu banyak ini Nah Terkait dengan hal itu Pak Yan kan sudah Program Sudah ada Sampai hasil Ada masalah Apa yang Pak Dayan Kendalai Selama ini Mungkin Pak Yan bisa ceritakan Atau berbagi dengan teman-teman Mungkin kendala-kendala apa yang kita alami selama proses pohon itu Mungkin dari pupuk, media, atau prosesnya, desainnya Atau mungkin yang lain Kendala secara konteksnya di luar kita mungkin Permasalahan dicuri orang Atau memang ada piutang atau gimana Dengan orang kita jual gak dibayar atau gimana Apa masalah yang paling signifikan Pak Yan Kalau selama proses ini Kalau masalahnya satu aja Pak Adi Apa itu? Kedepannya nih Untuk pemasarannya Oh Jadi pemasaran pohon sayanya Bisa gak? Dan kemanakah kita pasarkan Tapi selama ini Flanningnya Pak Yan itu Apa? Apa? Mungkin kan Saya buat pohon segini Pohon kecil Saya pasarnya kesini Oh ini yang laku Pak Yan kan sudah melakukan Kegiat ini sudah lama 4 tahun Yang Pak Yan dirasakan itu Yang paling cepat panen itu pohon apa? Nah kembali saya bertanya sama Pak Adi Saya ini kan minim Pak Adi Oh Minim apa itu Pengetahuan Pengetahuan Internetnya juga minim Oh iya iya Jarang main medsos Pohon apa yang bisa Cepat laku Pak Adi Nah kembali Benar-benar Pak Yan Kemarin yang laku itu pohon apa? Kemarin yang laku itu pohon sanjang Pak Adi Sanjang Peningannya itu Jadi sebenarnya sudah terjawab Kalau Pak Yan itu salah satunya Bincang-bincang kata hari ini Pak Yan itu sudah menemukan sebenarnya Cuman kurang yakin Kurang pede ya bahasanya Apakah ini laku atau tidak Sebenarnya secara Secara apa ya Secara kita sudah alami langsung Pengalaman itu bahwa Pohon itu sudah laku sanjang itu Jadi mau tidak mau kita harus program sanjang juga Sebagian Biar ada variasi Mungkin juga program yang lain Kayak mungkin yang Pak Yan senang apa? Anting Putri senang Anting Putri Selain sanjang apa Pak Yan program sekarang? Anting Putri Pak Adi Anting Putri selain Anting Putri lagi? Sandigi Sandigi sedikit Terus apa lagi? Kimeng Oh Kimeng ya Nah terkait dengan Apa yang Pak Yan tanya Terkait dengan pemasaran ini Ya buat Sahabat bonsai semua Ya kita berbagi Mungkin kendala ini Di setiap tempat Dan di setiap orang Ya Kendalanya terkait Pemasaran sebenarnya Dan ini memang Bincangan hangat Terkait dengan Bagaimana Perkembangan bonsai ini Sangat pesat Kan begitu dulu Nah Dengan adanya juga Pohon luar masuk Ya kan Pohon luar masuk Dan terkesan Pohon kita gak laku Sebenarnya ini Simple Pak Yan Nah kita bicara Kualitas dulu Kalau kita berbicara Pasar Pemasaran Mau dibawa kemana Kita bicara kualitas juga Tak terlepas Nah dengan adanya Youtube Terutama channel Youtube Suka-suka Beli bonsai Nah ini mungkin Bisa membantu Mempermudah Akses komunikasi Untuk Mempublish lah Bahasanya Selasih kata teman Cuman disini Kita gak bisa juga Ini Pak Yan Serta merta Hanya mempublish saja Nah kita bisa bantu Teman-teman ke depan Dimanapun berada Kan gitu ya Yang tak kalah pentingnya Menjaga kualitas Dengan kemajuan bonsai Yang sangat pesat sekali Khususnya Puan kecil Nah perlu kami jelaskan Mungkin Bapak Yan Gak tau ya Yang namanya Kompetisi The Mag Udah Udah ya Udah bahkan Pernah ikut Oh pernah ikut Jadi Di Lumintang Nah ini perlu disampaikan Terkait dengan Event The Mag Pak Yan kan sudah Ngikutin berapa kali Jadi Puan The Mag ini Khususus bergerak Untuk eventnya 30 cm ke bawah Kenapa Jadi Memang kita buat Mau khusus Event The Mag ini Buat khusus Itu poan kecil Ke bawah Jadi 30 cm ke bawah Karena sifatnya Puan kecilnya kan simple Ringan Benar gak Benar Pak Dan jangan lupa Hanya The Mag yang bisa Ngasih rumah Door fliesnya Nah itu loh Jadi Bagaimana Dengan 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 konsep The Mag ini Kita lebih gampang Memperkenalkan Bonsai Bahwa Bonsai itu Tidak hanya bisa diikuti Menengah ke atas Ternyata dari anak-anak Ekomunengi ke bawah pun Dari Cangkok Dari Setek pun bisa Untuk menghasilkan Puan The Mag Apalagi yang Desainnya kan 30 cm ke bawah Nah Sekarang Dengan Pemerta itu Otomatis kan Penggemar kan Tambah lebih banyak nih Nah Mungkin harapan Dari kita Puan tim The Mag itu Membuat lapangan Pekerjaan baru Kan tidak semua Sahabat saudara kita Yang ada di Nusantara ini Bisa Ke Ke ranah yang jauh ya Artinya Menengah ke atas kan Ada juga di bawah Ada keterbatasan juga Pengetahuan Betul gak Dengan keberadaan itu Sering nganggur di rumah Biar gak main HP aja Bisa cangkok Setek Nah ternyata Bisa menghasilkan Dengan dalih Dengan dia menyebutkan Calon The Mag Nodul gak Kalau udah nyangkok Pak Yan Dengan nyangkok ini Dengan diameter batang Mungkin sebesar baterai Besarnya Cangkok dengan tinggi 5 cm Ditanam Tubuh akar Nah so pasti dia menyebutkan Calon The Mag Kenapa Ini pasti laku Gak usah bicara Puan jadi Cangkokannya sudah laku Kalau kita bicara Calon The Mag Berarti kan Ini bisa berkesempatan Mencari rumah gratis di Bali Nah ini juga bisa Mengangkat harganya Nah nanti maksudnya kan Nah ini nih nih Jadi calon The Mag Nah kalau sudah menyebut Calon The Mag Dan harapan kita juga Teman-teman Kalau posting itu Ada stack Stack The Mag Karena kita juga ada Apa yang lebih jauh nanti Ada tempat pemasarannya Di sana Kita punya wadah Jadi Dari mencangkok pun Sudah laku Kalau kita bilang Ini calon The Mag Nah kalau Harga masih gak laku ya Cuman cangkokan sekarang Kalau 20 ribu laku gak Masih laku Nah 20 ribu Buatnya 100 Sampai seribu pohon Cangkokan gimana Kali kan gitu kalinya Karena setiap pohon Itu banyak Dari pasar Terbawah pun Sampai teratas pun Ada pembelinya Betul gak Nah terkait dengan Pemasaran Jadi sekarang kan Kedua pemasaran nih Karena kita udah produksi ya Ya contohnya Kayak pohon-pon Seperti ini ya Nah jadi kita langsung ya Buat teman-teman semua Tantai permasaran sekarang Kita tuh Sebenarnya Gak bingung-bingung Amat Yang membuat Bingung ini kan Teman-teman Tidak paham Dengan bonsai yang mana Laris Mana yang tidak Itu aja sebenarnya Betul gak ya Bonsai yang mana Bisa laris Bonsai yang mana Tidak Jadi kalau kita berbicara Tentang laris Dan tidaknya Kembali ke kualitas Nah di Demek ini Pond kecil Khususnya 30 cm Kan ada event pameran Nah Jadi teman-teman Bisa memilih disini Di Pond Demek Karena di Pond Demek Ini udah dipilah Jadi Khusus di Prospek Kita ada Pembagian Pembagian Untuk Mendali Atau piala Jadi disana Ada naturalisnya Kita siapkan Sito Mame Small Nah masing-masing ini Ada Ada piala sendiri nih Kalau di Pond Demek Kita kasih 55 55 Berarti kan udah 15 nih Dia naturalnya nih Di natural aja 15 piala 555 Kan 15 Betul gak Kalau yang populer Kan cuma 10 di Prospek Ini kita di natural aja 55 udah 15 Piala Berkesempatan Orang meraih Prestasi Antara ukuran 10 cm ke bawah 15 ke bawah 16 ke 30 Itu lain nih Pialanya Di Prospek Termasuk di semi prospek Eh di semi regional Termasuk nanti di regional Jadi bayangnya Paham dikit ya Nah terus Di Surrealis Kita ada Ada ekstrim Jadi gerak yang ekstrim Yang seneng Teman-teman Berekspresi disana Itu yang ekstrim Buat aja Ini kita kelas Sendiri lain juga 10 besar Nanti ke depannya Tapi kalau di Prademiknya Kita buat 5 55 semua Ya kan Karena dari 15 tadi Tambah 5 kan udah 20 Nah di Di ekspresionisnya Itu kita Konsepnya di panorama Jadi yang batangnya banyak Jadi kalau bayang Desain pohon Yang batangnya banyak Mokotanya banyak Itu ada kelas sendiri nanti Beda kelas Beda kelas lagi Kelasnya sama Cuman dipisahin lagi Ada 10 besar lagi Itu loh Cuman Yang membedakan mereka ini Pohon ini Base in classnya Tetap satu Jadi Antara 10 senti ke bawah 15 senti ke bawah 30 ke bawah Itu ke 16 itu Dengan yang Yang ekstrim dan panorama Bertarung Mencari base in class ini Jadi Apa kelebihnya Teman-teman bisa berinovasi Buat pohon ekstrim Gak dapat juara Belum tentu Ada kelas sendiri Nah itu kelebihannya The max Kita berinovasi Berinovasi Dan menampung Dan memberikan ruang Buat teman-teman Berkarya Gitu loh Jadi ini luar biasa Pak Pak Payan Jadi Nah tujuannya kami apa Kenapa Pak Payan mungkin bertanya Dipisahkan gitu Pak De Betul gak Karena Biar gak menonton Pasar yang naik itu Kita kembali ke pasar Pak Payan Pemjualan kan Kalau kita konsepnya Seperti dulu Hanya Pohon formalin-formal aja Ya otomatis Yang ada Pohon formalin-formal aja Yang naik nanti Kalau kita gak Membuat ruang baru Nah demik inilah Berinovasi Memberikan ruang Buat teman-teman Pengrajin adik-adik semua Terutama di petani Jadi kelas masing-masing Nah yang senang ekstrim Nyari yang ekstrim Nyari yang panorama Nyari yang panorama Nyari yang natural Nyari yang natural Silahkan Jadi untuk menyingkatkan pasar Karena apa? Karena kita kasih ruang Gitu loh Sekarang Pak Yan Senang ekstrim Dibawa ke natural Terus senang gak? Ya pasti Enggak Enggak kan? Inilah seni Kita bicara seni Seni itu ada yang dibatasi dimana? Ada yang dikasih ruang Kebebasan dimana? Kalau kita di demik Kita kasih ruang Kebebasan berkarya Yang ekstrim Yang panorama Yang itu Tapi jangan lepas Ada pakem yang ada Tetap kita Proporsinya Tetap karakternya Kita tetap Enggak boleh kita Beda-bedakan Gitu loh Pak Yan Ini pentingnya Pak Yan Jadi Untuk meningkatkan pasar Jadi kelas Nah sama juga nanti Di semi Regional juga sama Begitu Jadi nanti Di demik Internasionalnya 2025 Di prospek aja Ada piala 51 piala Keren gak? Di regional pun Ada 51 piala Yang paling keren kan Dapat rumah Nah Benar-benar Jadi gini juga Untuk Demik internasionalnya Tetap kita sediakan Itu doorpress rumah What? Teman-teman Sudhusandara Silahkan Nanti kita bahas Dikit tambahan Terkait bagaimana Persyaratannya Kan banyak Ada yang nanya Dia nanya lewat chat Seperti sendiri WA ya Informasi Nanya Nanti kita bahas Lebih lah Cuman kita Sampaikan ke teman-teman dulu Ruang-ruang Untuk pasar nih Tengah benar Lot heating Super ampun Kaipura Top Mari Zoom Ba Hai Bi Bi Di Bi 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 Le Bi Terima kasih.